Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa, kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Video kali ini, saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan. Bagaimana, saudara, selama ini kita dengar bahwa Ustadz Kainam yang sering menjelehkan kekristianan menghina ke Tuhan Yesus Kristus yang selama ini, saudara, terjadi. Nah, Bapak-Ibu saudara, dikasih Tuhan, hari ini banyak kalangan dari para Ustadz yang telah mengetahui dan bertanya tentang ijasa daripada Sang Kainama, tapi Sang Ustadz Kainama tidak bisa membuktikannya. Dan saya percaya Ustadz ini sedang merasa panik, saudara. Kita simak cuplikan berikut videonya. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Ya, betul. Kan tidak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga, maaf ya Ustadz Bung Ade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya? Menunjukkan ijazah? Iya. Menunjukkan paspor? Betul, betul. Dari apa yang disampaikan oleh Kainama ini, setidaknya kita belajar satu hal ya. Yaitu yang namanya kebohongan. Pasti akan menciptakan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang ada di awal. Kainama sudah terlanjir mengaku bahwa ia sebagai lulusan S3 dan berhubung karena dia tidak bisa membuktikannya dan juga tidak punya bukti ataupun ijasa, maka satu-satunya cara untuk menghindari orang-orang yang mencecar dia seputar pendidikannya adalah dengan mencari alasan demi alasan lainnya agar ia sendiri tidak menanggung malu yang teramat besar. Inilah yang disebut sebagai kebohongan akan menciptakan kebohongan lainnya. Dan memang tidak ada cara lain selain berbohong. Karena selain dia tidak punya bukti pendidikannya, berupa dokumen ataupun ijasa, sampai sekarang pun nama kampus yang ada di Leiden, Belanda, serta yang ada di Ahiva Israel, sampai detik ini belum diketahui keberadaannya itu sebenarnya ada di mana. Ya, karena memang cuma kampus karangan Kainama, bahkan bukan hanya itu, gelar Master of Theologia Liturgia yang seperti dikatakan oleh Kainama tadi, itu juga sebenarnya tidak ada. Ya, jadi tidak ada gelar S2 itu Master of Theologia Liturgia itu tidak ada. Dan itu hanya ada di karangannya Kainama saja. Makanya wajar kalau akhirnya ya, bukan hanya Kristen, tetapi ya ada juga beberapa ustadz-ustadz Islam yang mempertanyakan kredibilitasnya Kainama, dan ini jelas menunjukkan bahwa mereka pun curiga dan tidak percaya kepada Kainama, sehingga meminta Kainama untuk membuktikannya. Tetapi sekali lagi, alih-alih memberikan bukti, ujung-ujungnya Kainama hanya bisa ngeles. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah simak seperti apa kepanikan Ustadz Kainama di video tadi, ketika beberapa orang Ustadz mempertanyakan ijazah asli dari Ustadz Kainama, yaitu ijazahnya ketika dia sekolah tinggi teologi Kristen. Dan saudara-saudara, kita sudah dengarkan jawaban Kainama di video tadi. intinya dia tidak mau ijazahnya itu dipertanyakan oleh teman-teman Ustadznya. Dan saudara-saudara ke dalam Tuhan, sebenarnya agak persoalan ini gampang saja. Kainama tinggal ambil ijazahnya, tunjukkan ijazahnya kepada mereka, dan masalahnya selesai. Sehingga juga Ustadz-Ustadz ini dan juga orang lain, tidak selalu bertanya, apakah benar Kainama ini lulusan S1, S2, S3 teologi Kristen? Kalau kemudian Ustadz Kainama hanya ngeles ngomong ini ngomong itu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dia lulusan sekolah tinggi teologi Kristen, dengan menunjukkan ijazahnya, maka orang pasti selalu bertanya, apakah benar Kainama ini mantan pendeta, mantan lulusan sekolah tinggi teologi Kristen? Kalau Kainama sendiri yang bilang, kalau Kainama adalah mantan pendeta, dan Kainama lulusan S1, S2, S3 teologi Kristen, bahkan tidak tanggung-tanggung, S3-nya itu di Haifa, Israel. Dan sekali lagi, untuk menyelesaikan persoalan ini, tinggal ambil ijazahnya, tunjukkan ke mereka, dan saya rasa persoalannya selesai. Nah, soal ijazah Kainama itu, kita tidak punya urusan. Dia punya urusan tentang itu. Tapi di kesempatan ini, saya mau pesankan buat Kainama. Supaya ijazah Kainama tidak terus dipertanyakan, Kainama harus berhenti membahas Alkitab, berhenti membicarakan Kristen. Karena ketika Kainama membahas Alkitab, membicarakan Kristen, maka orang-orang di luar sana, terus mempertanyakan tentang Kainama, apakah dia lulusan sekolah tinggi teologi atau tidak. Karena kenapa? Ketika Kainama membahas Alkitab, misalnya, pembahasannya selalu ngawur, penafsirannya selalu tidak tepat. Selalu salah. Jadi, wajarlah kalau orang bertanya, apa benar Kainama ini lulusan teologi? Masa lulusan, bahkan estija teologi, pembahasannya ngawur, dan selalu menggunakan Google, selalu menggunakan internet. Harusnya kalau sudah S3, sudah dokter, harusnya Kainama tidak lagi selalu menggunakan internet untuk membicarakan Alkitab atau Kristen. Harusnya lebih banyak berbicara Kristen dan Alkitab dari dalam otak. Dari pengetahuan sendiri, bukan bantuan internet. Tapi selama ini kita lihat, kalau Kainama membahas Kristen, pasti ujung-ujungnya tengok di om Google. itu senjata utama Kainama. Nah, sekali lagi, buat Kainama, berhenti membicarakan Kristen, berhenti membicarakan Alkitab, saya yakin bahwa ijazah Kainama tidak dipertanyakan lagi. Jangankan Ustaz. Kami sebagai orang Kristen, pasti selalu mempertanyakan tentang Kainama. Selama Kainama membahas Alkitab dan Kristen, membahas iman Kristen, memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab. Wajar dong kami bertanya, apa benar Kainama ini? Dulusan teologi, masa sih pembahasannya tentang Alkitab salah mulu? Ya, ngawur terus. Penafsirannya tentang Alkitab tidak sesuai gitu loh. Ya, dengan kata lain ya, Kainama hanya berusaha memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab. Ya, jadi solusi yang tepat atas persoalan ini, yaitu sekali lagi, berhenti bahasa Alkitab dan Kristen. Itu aja kok. Fokus bahasa agamamu, fokus bicarakan agamamu, ya terserah kamu. Kami tidak punya hak tentang itu. Dan saya rasa itu lebih memberkati ya, lebih memberkati jamaah. Lebih memberkati orang-orang yang mendengarkan Kainama. Daripada Kainama berkuar-kuar tentang Kristen, Alkitab ini itu, mengatakan Yesus menikah, dan lain sebagainya. Tapi, semua ngawur gitu loh. Lalu, ketika orang bertanya, apa benar Kainama ini lulusan pendeta? Lulusan teologi? Mantan pendeta? Mana ijazahnya? Ya, tahu juga Kainama tidak bisa membuktikan hal itu. Ya. Makanya, saya bilang bahwa, lebih baik Kainama fokus dengan agama baru-mu. Lagian ngapain bahas Alkitab? Kainama kan sudah bukan Kristen lagi. Ya, otomatis Kainama tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ngapain lagi sih, bu, bahas Alkitab? Tahu juga, kamu tidak percaya Alkitab sebagai, firman Tuhan, sumber kehidupan. Mendingan kamu bahas, kitabmu yang sekarang gitu loh. Atau, jangan-jangan ini hanya opini saya. Jangan-jangan, Kainama ini tidak paham, kitabnya yang sekarang. Makanya, ya, sering kita dengar, dia buat pembahasan itu, tentang Alkitab dan Kristen. Kita tidak tahu lah, apakah dia, paham dengan, ajaran agama yang sekarang, atau tidak. Ya, jelas-jelas, kalau dia bicara, di media, keseringan, yang dia bahas itu Alkitab, bukan Alquran. Nah, sedangkan Tuhan, selebihnya, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan juga yang memberkati kita sekalian. Dan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Ketika, seorang ustad Kainama, mengingatkan, bagaimana, beberapa ustad pun, bertanya kepadanya, untuk menunjukkan, bahwa, mana, di jasa kuliahnya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dan, ustad Kainama, tidak bisa menunjukkan, ijasanya, yang memang benar-benar, dia, tidak, bisa, membuktikannya. Bapak Ibu, itu sebabnya, dimanapun kita berada saat ini, karena ustad Kainama, tidak bisa menunjukkan, ijasanya. Itu artinya, beliau, tidak, betul-betul, sekolah tinggi, di luar negeri. Itu sebabnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ceramahnya, yang menjelekkan kekristianan, yang menghina ke Tuhan Yesus Kristus, itu semua, tidak masuk akal. Dan, itu semua, saudara, tidak punya dalil, dan itu semua, tidak sesuai dengan Alkitab, dan sejarah. Semua, menyeleweng, dan melenceng, dari kebenaran yang ada. Itu sebabnya, mari, Bapak Ibu, jangan kita mau dibodoh-bodohi, jangan kita gampang, disesatkan, pada orang-orang yang seperti ini. Pegang iman saudara, Yesus adalah Tuhan. Hati-hati dengan penyesal. Tuhan memberkati kita. Salam.